Saudara lelaki berumur 51 tahun di Sorong, tega setubuhi anak berusia 14 tahun hingga hamil. Awal kejadian ini terjadi Desember 2021. Disampaikan ke Polres Sorong Kota saat pres rilis Kamis 25 Mei di Mapolres Sorong Kota. Tersangka berinisial KK berhasil diringkus anggota Polres di Kota Sorong. Awal pertemuan korban dan pelaku bermula dari KK datang bertamu di rumah salah satu rekannya di Jalan Baru. Korban AA berusia 14 tahun ini sekitar bulan April 2021 diajak pelaku KK untuk berangkat ke Vakvak dengan mudus untuk mencari kerja. Jadi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 21 waktu Jawa Barat, eh waktu Jawa Barat, eh waktu Jawa Timur, di Jalan Sindra Sudirman, Telah Demar, pantai, tepatnya di belakang hotel Citar, sekitar bulan April 2022, tersangka mengajak anak korban untuk berangkat ke Vakvak. Pada bulan Dian Barus tahun 2022, anak korban dan tersangka kembali ke Sorong, yang mana saat itu anak korban dalam keadaan hamil 8 bulan. Kemudian setelah sampai Sorong, korban memberitahukan gambilannya kepada orang tua. Korban melahirkan anak pembarka, ya anak pembarka, dan satu anak meninggal dan dihubur oleh tersangka itu, oleh tersangka itu, di kilo 10. Namun ketika anak korban sudah melahirkan, tersangka sudah mulai berubah, dan setelah saat itu korban, keluarga korban melaporkan ke polisiannya. Ditangkapnya di Sorong, ya? Ya, di Sorong, ditangkap di Sorong. Dari perbuatan kakak, korban melahirkan anak kerembar, yang mana salah satu anaknya meninggal dunia. Anggreni Sumbung, CWM Channel Pantai, tepatnya di belakang kodak.